Di sini kami pecah di Kota Semarang, pada sore hari ada duo Argentina yang mengasamakan. Yang pertama adalah peresunian di mana kami membentuk suatu komunitas untuk pusat pemimpinan junior di Kota Semarang. Lalu untuk PORPROF persiapannya gimana Pak? Untuk program PORPROF memang sudah kita bedakan jajah hari, kita juga sudah memetakan lawan, kita juga sudah membuat alamisa, sudah membuat desai juga, desai untuk latihan latihan PORPROF Semarang, di mana kita targetkan lima meda limas, untuk menjadi juara PORPROF di Kota Semarang. Agenda hari ini, apa ini Pak? Untuk persiapan PORPROF atau hal-hal ini? Di sini kami pecah di Kota Semarang, pada sore hari ada dua agenda yang kami mengasamakan. Yang pertama adalah peresunian di mana kami membentuk suatu komunitas untuk pusat pemimpinan junior di Kota Semarang, karena di sini sudah berjalan selama 3 bulan, dan hari ini baru bisa kita resumkan untuk kita berdasarkan resmi, sekaligus untuk acara pelepasan tim PORPROF Kota Semarang, guna persiapan menghadapi PORPROF pati raya di Rembang pada hari 1 besok kita petajar. Kalau yang junior ini, sudah berapa banyak Pak? Untuk junior yang sedang terdokter resmi di Kota Semarang, memang baru kita pusatkan di daerah Merteseh, sehingga yang menjadi murid atau peserta adalah di daerah sehantar Merteseh. Masih Merteseh saja? Jadi kita juga membagi di beberapa tempat kecamatan, ada di tengah, daerah timur, dan sekarang kita fokus untuk pemulihan di Merteseh, area. Oke, terus sudah ada prestasi dari junior ini yang bisa dicatatkan Pak? Karena kita baru permulaan junior, sehingga mereka yang kita dididik di sini memang sebatas baru tingkat kota. Dan rencana memang kemarin di Ketujuh Bapati, rencana kita berangkatkan ke BUMEN. Rencana dari agenda PORPROF dibatalkan, sehingga mereka yang ada di sini dilatihkan dan berangkatkan. Ke BUMEN itu apa Pak? Kerjuprof. Kerjuprof? Ya, kejubda. Oh, kejubda, oke. Sudah satur di Ketujuh BUMEN tahun 2023, bulan Juni kemarin seharusnya. Tapi dari PENKROF, kita tidak jadi dilatihkan. Berapa anak ini Pak yang sudah terdina ini Pak? Untuk total memang kita terdina itu 40 orang. 40 orang? Satur junior. Tapi yang di Merteseh ini memang sekitar 15-20 orang. 15-20 orang. Kemudian untuk... Dan untuk junior itu kita batasi dulu dari pembinaan pemula. Dari tingkat SD. SD sampai... Kita fokus dulu SD dulu. SD saja? Oke. Paling kecil umur berapa? Kalau SD 10 ya. 10? 10-11. 10-11 ya? Maksimal 12. Kita petakan sesuai dengan KU-nya. Oke. Lalu untuk PORPROF persiapannya gimana Pak? Untuk program PORPROF memang sudah kita gedakan Jajuhari. Kita juga sudah memetakan lawan. Kita juga sudah membuat analisa. Sudah membuat TSE juga. TSE untuk pelatihan atlet PORPROF Semarang. Dimana kita targetkan 5 medal imas. Untuk menjadi juara mempuluh di Kerembang. Berapa atlet yang ditujukan Pak? Untuk atlet kita bawa 10 atlet, 3 pelatih. Dimana kita masih menjadi andalan di Berkut Cepat Putri dan Putra. Kita juga siap untuk beroperasi. Dari 10 atlet itu yang sudah ada catatan prestasi, apaan? Untuk atlet Putri memang kita menjadi andalan PON Jawa Tengah. Kita ada 32 pemain di Jawa Tengah Putri. Dan satu di andalan tim PRAPON Putra Jawa Tengah. Namanya yang Jawa? Untuk tim PRAPON Putri, kita ada Zahara Kumaira. Yang mana kemarin juga sudah susah membawa medal imas. Tim PORNASKOPI nasional membela Jawa Tengah. Kemudian untuk Putra, disitu ada Suria Wahyu. Juga tim PRAPON yang nantinya akan menyusul seniornya Pak Joko Almaso. Yang juga langganan tim PON Jawa Tengah. Berarti tim PORPROF akan berangkat mulai kapan? Rencana kita agendakan 10 pagi kita sudah berangkat ke Rembang. Hujan malamnya ada tempat teknik. Parti minggu sudah bertanggung. Saya tentu mewakili pemerintah Kota Semarang sebagai sekretaris daerah. Tentu mendorong semua hal-hal yang bersifat positif. Apalagi dengan pembentukan apa-apa catur. Pembinaan junior di Kota Semarang. Tentu ini membawa hal yang mengembirakan. Karena apa? Karena kita tahu bersama bahwa catur adalah salah satu jambang olahraga. Di samping fisik tentu kesehatan, apalagi akal kita pikir semakin berkembang karena penuh dengan taktis. Kita berbicara apalagi berpikiran taktis. Berarti kan ada sesuatu hal yang apabila ini dilakukan dari generasi anak-anak milenial, anak-anak muda, junior. Akan membentuk perilaku yang positif juga. Jadi sekali lagi kan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang pada hari ini terus berpikiran maju, berpikiran positif. Kemudian membangun generasi-generasi yang positif pula. Tentu harapannya Semarang memiliki atlet-atlet catur yang hebat karena dilakukan pembinaan yang terus-menerus mulai dari junior. Harapannya seperti itu, tidak lagi sebagai cabang olahraga yang eksklusif, tetapi sebagai cabang olahraga yang menjadi kesenangan bagi syarikat kotak semangat. Terima kasih telah menonton.